Jumpa kembali dengan saya Rona Binham. Di video kali ini saya akan share kepada Anda. Saya akan ajak Anda untuk melihat tutorial membuat slide PowerPoint yang estetik. Jadi slide PowerPoint estetik atau estetika ini merupakan prinsip mendesain slide dengan menjaga kualitas desain terlihat menarik ya. Terlihat bagus, enak dilihat. Dan di video ini Anda akan belajar membuat slide seperti ini dan membuatnya tidaklah sulit Anda bisa simak langsung tutorial berikut ini. Baik, ini saya sudah siapkan untuk pahan. Pahan untuk membuat slide PowerPoint estetik. Ada shape, kemudian di sini ada skema warna yang dipakai. Di sini yang harus Anda pahami ketika Anda ingin membuat slide dengan mengedepankan unsur keindahan, maka skema warna itu sangat penting. Jadi pemilihan skema warna akan sangat menentukan kualitas dari desain Anda. Kemudian font, font yang Anda gunakan. Setelah itu juga bentuk atau tampilan gambar yang Anda pakai. Layoutnya itu seperti apa, itu juga akan sangat berpengaruh. Kemudian pernataannya, kesejajarannya, jadi tata letak juga harus diperhatikan. Langsung saja saya akan tunjukkan. Nah, di sini akan ada shape. Langkah berikutnya, kita masukkan shape, insert, shape. Kita pakai shape frame. Kemudian kita akan buat seperti ini. Setelah itu, Anda boleh kecilkan. Nah, seperti ini misalnya. Oke, ini kita atur lagi ya. Kemudian shape outline, no outline, kita ganti dulu warnanya. Setelah itu, kita akan pecah ya, shape ini. Caranya kita seleksi dulu. Kemudian shape format, merge shape fragment. Selanjutnya, bagian yang tidak diperlukan, bagian potongan yang tidak diperlukan, boleh dihapus. Di sini ada potongannya. Nah, ini ada potongannya. Ini saya samakan dulu warnanya. Kemudian ini tidak diperlukan. Ini tidak diperlukan. Ini. Kemudian ini juga saya ganti warnanya. Setelah itu, di sini saya ganti warnanya. Selanjutnya, shape yang sudah diperlukan. Sudah diperlukan warna ini. Kita gabung. Kita gunakan union. Merch shape union. Setelah itu, kita gabung pecahan shape yang berwarna biru. Merch shape union. Ini sudah digabung ya. Kemudian ini juga sudah digabung. Langkah berikutnya kita boleh ganti warnanya. Di sini, klik kanan. Format shape. Klik gradient fill. Seperti ini. Di sini ada 4 gradient stop. Anda boleh hapus salah satu. Sisa akan 3. Kemudian di bagian gradient stop 1. Anda ganti warnanya. Klik color. Anda boleh samakan dengan warna yang ada di sini ya. Yang sudah disiapkan. Airdropper. Seperti ini. Kemudian seperti ini. Bagian direction-nya, Anda juga boleh ganti. Anda sesuaikan dengan kebutuhan. Langkah berikutnya, kita akan masukkan foto ke dalam shape yang berwarna biru. Di sini ada 2 cara bisa Anda lakukan. Yang pertama, Anda menggunakan fitur intersect. Kita masukkan dulu fotonya. Send backwards, send to back. Kemudian, tekan tombol shape di keyboard. Klik pada foto. Klik pada shape yang berwarna biru. Setelah itu, shape format. Merge shape intersect. Nah, seperti ini. Ini cara yang pertama. Kalau misalnya di powerpoint, Anda tidak ada fitur intersect. Anda boleh klik kanan ya. Kemudian, nanti ada format shape. Anda klik. Anda klik di bagian picture or texture fill. Setelah itu, Anda klik insert. Nanti Anda masukkan fotonya. Kemudian, di sini di bagian foto akan sedikit saya kasih border. Tidak terlalu gelap warnanya. Seperti ini saja. Langkah berikutnya, kita boleh tambahkan tulisan. Kita tambahkan tulisan. Kita pakai font. Saya menggunakan font Aladin. Kemudian duplikat. Ctrl D. Kita ganti. Ini hanya contoh untuk Anda. Kontennya silakan disesuaikan. Oke. Di sini saya ctrl G. Saya akan tempatkan di tengah. Ini saya akan group dulu. Saya tempatkan juga di tengah. Selanjutnya, di sini kita ungroup. Kita ganti warna tulisan. Oke. kita juga masih bisa tambahkan ornament. Jika kita ingin tambahkan ornament juga boleh. Kita pakai shape yang sama ya. Kita gunakan shape frame. Di sini lurus. Kemudian ukurannya kita atur. Shape outline. Now outline. Setelah itu, kita akan potong di bagian sini. Insert. Shape. Kita masukkan shape rectangle. Kita buat seperti ini. Kita buat seperti ini. Kemudian kita seleksi dulu. Shape format. Line. Line middle. Kita taruh di tengah. Selanjutnya, klik pada shape frame. Sambil Anda klik, Anda tekan tombol shape ya di gipop. Kemudian klik shape rectangle. Setelah itu, merge shape. klik yang ini. Kemudian kita bisa atur warnanya. Silakan disesuaikan ya. Misal seperti ini. Atau Anda klik kanan, format shape, kemudian Anda buat transparan juga boleh. Jadi tidak terlalu tajam warnanya. Nah, seperti ini. Kemudian, kalau kita mau menambahkan ornament lagi, kita juga bisa melakukannya. Caranya klik insert. Misalnya kita buat seperti ini. Kita buat bulatan. Kemudian kita duplikat. Ctrl D ya. Kita duplikat lagi. Oke, bisa seperti ini. Setelah itu kita seleksi. Line. Distribute horizontally. Shape outline. No outline. Kemudian, merge shape union. Setelah itu duplikat. Ctrl D. Kita tempatkan. Kita copy. Atau kita duplikat. Tiga kali. Seleksi. Line. Line center. Setelah itu, Merge shape union. Kita boleh ganti warnanya. Kemudian kita kecilkan. Kita bisa tempatkan. Misalnya di sini. Kemudian kita bisa kasih. Shape nya transparan. Oke. Oke, karena ini sudah tidak saya gunakan. Saya akan hapus. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Kalau di slide show. Anda bisa lihat ya. Slide nya tambah begitu menarik. Kenapa bisa menarik? Karena memang warna yang digunakan adalah warna yang harmonis. Kemudian font nya tepat. Penempatan nya juga baik. Diatur sedemikian rupa. Jadi tidak asal ditempatkan. Dan visual yang dipakai juga berkualitas. Gambarnya bagus. Resolusinya tinggi. Jadi pada saat diproyeksikan. Gambar yang ada di sini atau foto yang ada di sini tidak akan pecah. Baik. Itu tadi adalah tutorial. Membuat slide, powerpoint, estetik. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika Anda suka, Anda boleh like, komen, share. Dan Anda juga boleh klik tombol subscribe. Supaya jika saya update video baru, Anda mendapatkan notifikasinya. Terima kasih. Sampai jumpa di video saya yang lainnya. Sampai jumpa di video saya.